Seorang warga Bantul memanfaatkan potongan ranting dan limbah kayu bekas menjadi karya seni bernilai ekonomis tinggi. Bahan baku yang ditemukan di kawasan pantai dibuat menjadi hiasan dinding tiga dimensi. Beginilah rupa hiasan dinding tiga dimensi yang diciptakan oleh Sukito, warga Dusun Wonotinggal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Siapa sangka hiasan dinding ini terbuat dari limbah kayu dan potongan ranting yang banyak ditemukan di kawasan pantai selatan Bantul. Ide membuat kerajinan bernilai ekonomis ini muncul setelah Sukito sering pergi ke pantai untuk menyendiri setelah istrinya meninggal dunia. Saat melihat ranting dan kayu berserakan, hati Sukito terguga untuk bangkit dan membuat karya seni untuk mengurangi perasaan sedihnya. Potongan ranting dan limbah kayu dikumpulkan dari pantai, kemudian dibawa ke rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Menggunakan imajinasi dari tayangan televisi, Sukito merangkai ranting dan potongan kayu di atas papan jati bekas pintu atau jendela. Sukito mengganti paku dengan bilah kayu untuk pasak dalam membuat hiasan dinding untuk menghindari karat yang dapat merusak serat kayu. Dalam membuat karya seni hiasan dinding tiga dimensi ini, Sukito tidak pernah menentukan lamanya proses dan waktu pembuatan. Ini paling satu setengah tahun ya, masih banyak ya. Kalau sudah awal-awal paling habis COVID ya, kan istrinya meninggal. Saya bikin apa, biar tidak galung. Ya tidak kemana-mana, di rumah, nunggu anak. Kenapa kamu manfaatkan limbah kayu bekas ini? Kenapa gak yang baru ya? Karena ini berkualitas ya, karena sudah mengandung air asin itu, teter, bubuk gak mau. Lebih awet. Lebih awet. Terus kan di sana banyak sekali disuangan, itu kadang dibakar. Kalau saya pas ke sana itu, ada yang tersisa bagus seperti tangan, seperti kepala, itu eman-eman ya. Kalau dibawa pulang ini jadi kerat jendela seperti itu. Perajin mempercayakan menjual hiasan dinding karyanya kepada teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Wono Tinggal Craft. Ini termasuk, kalau saya sih bagus ya, termasuk kerajinan yang unik. Karena ini terbuat dari limbah kayu yang didapat di aliran sungai. Dan dia benar-benar mengoptimalkan kreasinya untuk menggabungkan limbah-limbah itu menjadi satu karya seni yang sangat bagus dan indah. Dan ini berlilih jual tinggi ternyata, harganya agak lumayan. Berapa harganya? Ini ada yang 3 jutaan, terus yang kecil itu 800, tapi bagus. Berarti mas beli berminat juga lo belinya? Iya, berminat mas. Cuma ini katanya sudah pesanan semua ini. Hiasan dinding tiga dimensi karya Sukito dijual mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Dari Bantul, Trisna Purwoko, AI News melaporkan.